selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ini kita seperti kata Bu Novi tadi kita akan membahas tentang ini ya apa namanya penyelarasan praktek SR yang 4.0 dengan yang konvensional nah ini menarik ini ya pertanyaan pertamanya dinamika implementasi industri 4.0 dan konvensional di perusahaan saat ini reguah silahkan gimana Bu Novi kalau kita membandingkan begitu ya jadi begini kenapa kita membahasnya pagi ini gitu ya ya oke kita sejenak bukan melupakan ya sejenak kita tidak berfokus dulu kepada situasi saat sekarang gitu ya teman-teman di HR ini juga tetap dengan tugasnya yang sekarang juga makin berat yang diurusi bukan hanya karyawan tetapi juga keluarga dari karyawan gitu gitu kan peraturannya berubah gitu ya setiap kemarin mungkin setiap minggu malam deg-degan ini besok apalagi nih apa pelesenya ini apalagi perpanjangan atau enggak gitu ya karena mereka harus menyesuaikan dengan apa namanya pengaturan jam kerjanya gitu ya siapa yang harus masuk CV-nya bagaimana dan sebagainya nah dalam apalagi dalam situasi saat sekarang jadi saat sekarang ini ketika saya katakan tadi di depan konvensional karena mungkin bisa jadi masih banyak apa namanya pengelola HR yang masih pakai pakum-pakum yang lama gitu ya pakai pakum-pakum dimana HR itu lebih banyak ke fungsi-fungsi yang sifatnya administratif terus kemudian mereka banyak di belakang layar tidak terlibat langsung di dalam bisnis gitu ya tidak memberikan masukan yang sifatnya strategis kepada manajemen dan sebagainya nah pada saat sekarang ketika situasinya begini mau gak mau orang HR nih karena yang diurus orang kan jadi yang karyawan yang diurus orang gitu ya jadi mau gak mau dan keselamatan karyawan sekarang menjadi prioritas utama gitu kan keselamatan menjadi prioritas utama karena kalau ini ada yang sakit dan sebagainya maka akan menjadi lebih susah gitu ya lebih susah artinya orang jadi banyak yang gak masuk sakit proses reduksi terganggu apa lagi kayak di tempat Mas Rido seperti itu yang karena ekspor mungkin sangat ketat sekali jadwalnya gitu ya gak telat kirim bisa kena penalti dan sebagainya seperti itu jadi mau gak mau dalam situasi saat sekarang ini teman-teman HR sudah beralih sudah beralih kepada cara-cara pengelolaan yang menjadi lebih baru dan ini menjadi sebuah keharusan karena situasinya benar-benar menuntut kita untuk melakukannya begitu nah sekarang kembali lagi ke pertanyaan Mas Aldi gitu ya jadi kita harus menyesuaikan nih jadi kalau dulu fungsi-fungsinya mungkin sifatnya administratif sekarang harus lebih konsultatif gitu ya kalau dulu mungkin lebih menjalankan polisi atau kebijakan dari manajemen sekarang juga harus menjadi advisernya manajemen seperti itu proses-proses yang dulu dilakukannya secara manual sekarang harus otomatisasi terus kemudian hal-hal yang dulu sifatnya apa namanya lebih ke hanya kepelaksanaan saja gitu eksekusi gitu sekarang harus menjadi apa namanya istilahnya pengelola kebijakan yang memikirkannya untuk apa ya untuk berbagai situasi yang terutama saat sekarang ini harus akan banyak dihadapi seperti itu jadi kenapa kemudian menjadi ada sedikit kayak apa ya diperbandingkan gitu ya paracok seperti itu seperti itu sih menarik ini untuk kita apa namanya bukan kita uji ya tetapi kita coba dekatkan ini ke industri nya begitu ya karena kenapa saya bilang menarik karena Indoprima Gemilang ini ini adalah produsen spare part ya betul ya mas Rido ya betul dan dari bunofi kita tahu bahwa sekarang ini kan sedang ada apa namanya saya gak ngomong di persimpangan apa ya istilah tepatnya tapi penyelarasan lah ya penyelarasan yang paling ini ya ada bridging setiap era ada bridging gimana di Indoprima membuat bridging ini supaya smooth supaya tidak mengganggu produksi begitu ya sekali lagi terima kasih Mas Aldi sama Bu Novi jadi kesempatan ini akan saya pergunakan semaksimal mungkin bahwa ini pokok bahasan yang commonize sekarang ya sudah mulai teman-teman ini di masing-masing perusahaan swasta itu berusaha untuk beradaptasi dengan lebih agile lebih lincah nah ini pokok bahasannya menarik sebenarnya kenapa saya bilang begitu coba saya telusuri kita lihat dari kebelakang dulu ya bagaimana industri dari 1.0 kemudian 2.0 3.0 sampai dengan 4.0 sekarang ini gitu jadi kalau dulu di 1.0 itu kita masih menggunakan tenaga uap gitu ya air sebagai bahan tenaga untuk energi kemudian beralih ya kita semakin berkembang kemudian kita menggunakan di 2.0 ini kita itu menggunakan listrik sebagai media sehingga sehingga semakin banyak benda-benda barang-barang material-material yang bisa diproduksi kemudian di 3.0 ini kita berusaha mengembangkan lagi memaksimizing berusaha untuk menggunakan komputerisasi nah menariknya ketika kita sudah masuk di 4.0 ini kita semakin berkembang menggunakan komputerisasi ini itu yang saatnya sekarang sudah bisa memutuskan sendiri gitu ya bagaimana dia akan bergerak maksudnya memutuskan apa ini ya jadi programnya seperti bagaimana kita membuat bahasa pemrograman sehingga benda ini sudah otomatisasi gitu loh bergerak dengan sendiri kita sudah sampai tahapan itu bahkan HP pun sudah mulai bergerak ke 5.0 malah sekarang jadi nah kalau kita telusuri kita hubungkan dengan pengembangan SDM sekarang dulu kita masih punya zaman namanya kepersonaliaan dimana itu adalah era administrasi kekaryawanan personal file-nya seperti apa KTP dan sebagainya itu di atas pendidikan rupa berkembang menjadi apa namanya human resource dimana human resource ini sudah tidak concern lagi karena pengembangan administrasi sedemikian rupa sudah semakin mudah mereka berkembang mulai masuk ke wilayah pengembangan SDM-nya bagaimana training-training itu dijalankan tapi lebih banyak ke training pada saat itu di HR bahkan sekarang saja perusahaan masih banyak yang berada di level itu di human resource nah kemudian setelah human resource berkembang lagi ke human capital dimana ini adalah human sebagai aset nah ini tahapan kita saat ini kebanyakan perusahaan tapi sebenarnya buat perusahaan yang sudah maju misalnya seperti perusahaan-perusahaan yang otomotif yang sudah kita tahu namanya milikan besar punya grup di mana-mana itu mereka sekarang sudah menggunakan istilah bisnis partner dimana HR itu berperan sebagai bisnis partner bukan lagi sebagai seperti Bu Novi sampaikan tadi sudah sebagai advisor konsultan kita mau bergerak kemana sih bisnis jadi pada saat awal misalnya di kuartal 4 kita akan menyusun strategi HR itu ikut menyusun strateginya kalau di human capital menyusun strategi tapi lebih fundamental di bisnis partner karena ikut beriringan dengan eksekutif untuk menjalankan itu punya peran yang fundamental nah dinamika yang berkembang sekarang terkait dengan apa namanya kita punya penyelarasan ini bagaimana teknologi itu bisa menyasar langsung ke arah manusia contoh dinamika yang paling saya seneng itu apa misalnya di divisi assessment kita sebagai akademisi misal kalau di apa namanya kalau di HIMSI gitu kan itu lebih banyak pengurusnya akademisi ya bu ya akademisi itu ketika membuat laporan evaluasi psikologis maka akan lebih banyak deskriptifnya itu kalau kita sampaikan ke user mas Aldi dan bu Novi itu luar biasa susahnya panjang penjelasannya karena orang engineer teman kita ngomong kita ngobrol dengan orang statistik gitu ya tapi ketika kita buat sedemikian rupa menggunakan grafik menggunakan spider chart kita menggunakan percentage itu akan lebih mudah menyampaikan tanpa merubah esensinya gitu jadi seperti itu dinamikanya saya kira bagaimana kita bisa mengembangkan apa namanya hal-hal yang dulu konvensional kemudian karena kalau grafik kita tinggal masukin data di komputer itu sudah ada rumus-rumus olahnya sehingga jadi memang tidak semudah itu kalau saya berbicara tapi hal-hal yang bisa distatistikan hal-hal yang kualitatif kita kuantitatifkan itu dinamika yang sekarang berkembang karena kalau sudah komputer nggak bisa komputer itu seperti manusia membaca nggak bisa ini yang yang menarik yang menarik juga mas Rido kalau penyelarasan penyelarasan itu sudah keniscahayaan tidak mungkin tidak mau nggak mau suka nggak suka harus diselaraskan kalau nggak ketinggalan tapi kan persoalannya mungkin kalau di level manajemen semuanya oke karena tahu persis mindsetnya kemana bisnis mau apa tapi mentransfer ini ke bawahan dengan berapa jumlah karyawan yang yang ada di bawah Anda mas Rido kalau di bawah saya sekarang in total sekitar 20 di bawah saya di human capital karyawan keseluruhan kalau keseluruhan itu hampir 1.600 bagaimana mentransfer of knowledge ini kepada mereka ketika 4.0 yang sangat berbeda dengan yang konvensional mungkin ini yang trik-trik ini yang kita kita butuh gitu ya di Indoprima kayak gimana kalau boleh kasih bocorannya oke kalau di tempat kami memang kita punya pada saat terutama pandemi ini itu kan kita dipaksa itu bagaimana agar kita betul-betul menjalankan 4.0 ini ya akhirnya karyawan menyadari kenapa bahasanya dipaksa mas ya karena pertemuan tidak bisa offline lagi mengurangi offline lagi gitu kan mengurangi interaksi ketika berkaitan dengan administrasi paper gitu ya mulai paperless lah begitu kemudian ketika dipaksa yang pertama kami lakukan kalian pasti melihat bahwa kita punya SDM ini mampu gak sih gitu mampu gak sih kalau kita punya tujuan 5 level sedangkan kita punya SDM ada di level 2 ini hasilnya hal yang mustahil untuk bisa jauh banget ya yes jadi pengukuran kami punya assessment bahwa memang kita harus lihat sampai di level apa dengan kompetensi apa itu dulu kita lakukan kita cari dapet mulai itu kita bersama-sama menyusun strategi karena kalau di Indoprima itu balance scorecardnya betul-betul jalan jadi ada planning cycle di quarterly 4 itu bagaimana kita menyusun strategi gitu ketika menyusun strategi semua departemen itu harus menyusun dengan secara bersamaan jadi ketika sudah ada company policy terus direktor strategi turun ke semuanya tuh mulai kita menyusun bagaimana kita bisa apa namanya mensupport agar strategi bisnis ini bisa kita sama-sama untuk maksimalkan nah ketika disusun itu balance scorecard itu sampai dengan level staff yang akan menginformasikan itu ke level yang lebih bawah lagi di low level operator dan sebagainya nah itu di awal tahun tapi bagaimana agar strategi itu jalan gitu ya kita setiap bulan ada namanya monthly review gitu itu bahasanya ketika kalau monthly review ini level manager yang ketemu gitu tapi pembuatannya ini ini sudah dari bawah pak kita ngambil dari operator datanya diolah oleh staff kalau supervisornya kemudian kita buat bagaimana yang akan kita apa namanya highlightkan ke top management begitu terus kemudian ada quarterly review ini level GM itu division head itu sama juga tuh itu yang dari bawah ke atas tapi kalau top levelnya itu biasanya sudah terjaga terkomunikasikan dari awal tahun jadi semua harus tahu kita mau kemana sebenarnya gitu ya mungkin dengan masing-masing helicopter view yang semakin kecil ya karena kalau sudah dari level top management turun-turun-turun kan helicopter viewnya makin kecil nah sehingga mereka hanya tahu di helicopter viewnya mereka saja sehingga lebih fokus ke situ gitu oke oke itu masalah ada komentar Buna Fim bagaimana strategi dari Indoprima menurut Buna Fim ya ya itu kan strategi implementasinya ya jadi tadi kan juga pertanyaan masalah di kesana gitu jadi bagaimana menurunkan strategi dari atas gitu yang dari policy corporate gitu kemudian menjadi turun ke bidang-bidang atau departemen kemudian bahkan sampai di level layar paling bawah gitu ya seperti itu jadi implementasinya seperti itu memang gitu cuman mungkin apa namanya saya ini juga kepingin sih mas Rido ini sebenarnya sharing tentang seperti apa sih implementasinya yang power point O tadi itu ya itu yang belum dijelaskan tenang Bu Novi sabar ya kenapa jadi gak sabar hari ini ada yang nungguin ya jadi cepat pengen pulang gitu masih 16 menit Bu Novi kita masih punya 44 menit untuk kita bersama-sama maka dari itu supaya Bu Novi lebih sabar saya ke iklan dulu ya kita ke iklan dulu aja dulu oke kita lanjut kembali dan masih terbuka loh kesempatan untuk Anda sahabat Mercury yang mau sharing-sharing sama Mas Rido dan juga Bu Novi pagi hari ini silahkan di 031-562-0096 atau juga melalui WhatsApp di 081-730-0096 nah tadi kan ada yang tidak sabar ya Mas Rido ya ingin menanyakan ke Anda bolehlah saya berbagi biar Bu Novi juga menjadi pewawancara gitu ya silahkan silahkan Bu Novi ada yang ditanyakan kepada Mas Rido silahkan saya tak mendengarkan saja ya menarik sekali yang tadi sudah disampaikan gitu ya jadi terutama di Indoprima gitu karena kita tahu juga di sana juga ini ya karena banyak tadi cukup banyak dan di produksi mereka masih berapa persen yang harus ngantor yang di produksi masih urut semuanya sesuai aturan kita kan di esensial di esensial jadi kita sesuaikan dengan aturan pemerintah 50 ya ya tidak 50 ya betul betul kita atur yang semula hanya 1 shift itu bisa jadi 2 sampai dengan 3 shift gitu kan karena tidak boleh ketemu begitu sehingga tetap dengan sesuai aturan dari pemerintah karena kan kita juga apa namanya lihat dinamika yang ada sekarang apa namanya kalau sudah banyak yang kena itu bisa tambah rugi gitu jadi segera atur saja begitu itu jadi lebih-lebih preventif daripada kita korektif begitu ya ya betul nah ini mengelola tadi ini memanggil Mas Aldini jadinya gitu ya boleh sampai akhir juga gak apa-apa saya tak nomponin Kevin ini mungkin bisa sharing nih ke sahabat Mercury bagaimana sih tadi itu apa menyelaraskan tadi implementasi pengelolaan HR yang 4.0 tadi di sana gitu ya oke saya mungkin melihat dari kacamata sistematika berpikir 4M 4M 1E tapi kita akan lebih ke arah ketika kita ngomong 4M disana ada men mesin material sama itu tambah 1E lagi the environment nah kalau kita ngomong masalah men ini memang apalagi sekarang anak milenial ya saya paling senang ketemu dengan anak milenial karena kalau melihat dari kita punya era gitu ada yang generasi XY baby boomers dan sebagainya gitu sebenarnya kalau menurut saya yang saya juga lakukan di tempat saya pekerja sekarang adalah kita lah yang harus banyak beradaptasi untuk menjembatani teman-teman milenial ini yang mereka sangat melek dengan teknologi itu untuk bisa survive di company karena basically saya kemikiran dulu ya basically teman-teman milenial itu bukan duit yang utama kalau menurut saya melihat dari pengalaman di lapangan tapi bagaimana dia bisa untuk apa namanya menunjukkan kemampuan terbaiknya aktualisasi diri ketemu dengan leader yang tepat menurut mereka sehingga bisa menjadi role model dan bagaimana mereka mendapatkan apresiasi atau pengakuan diri itu yang paling penting duit itu yang terakhir sehingga tim saya pun dan teman-teman di departemen sebelah ketika menerapkan itu itu tingkat engagementnya semakin tinggi gitu hal-hal itu yang harus dipahami terlebih dahulu nah berhubungan dengan teknologi contoh sekarang kalau ketika kami dulu kita mengundang teman-teman training yang pertama dari data dulu ya maaf yang pertama dari data biar enak mikirnya yang pertama dari data dulu kita basically excel dari rekrutmen training pendidikan kinerja itu semua excel gitu kemudian ketika masuk ke 4.0 seperti sekarang seperti covid memaksa kita itu kita banyak menggunakan aplikasi web kalau untuk pendidikan kinerja kita sudah desain untuk human capital information system high res kalau bahasa lamanya gitu ya high res bagaimana pendidikan kinerja itu diukur secara online gitu nah kemudian kemudian untuk yang paling saya suka adalah pada saat kita mulai mengembangkan masalah rekrutmen ada namanya application tracking system ini yang lagi saya kembangkan baru 20% bagaimana kita bisa apa namanya mengundang orang itu ada reminder-nya orangnya gak keterima ada reminder-nya orangnya apa namanya di invite juga ada reminder-nya langsung terkirim kenapa terkirim karena sekarang whatsapp itu sudah menjadi culture profesional whatsapp dulu ketika masih menggunakan sms ya beberapa di invite menggunakan sms atau email sekarang whatsapp itu sudah menjadi culture dan anak milenial itu sangat menerima itu ini bukan bahasa tidak sopan nih meskipun kita pakai whatsapp ini perusahaannya oke kok keren kok dan sebagainya itu yang pertama di recruitment terus bagaimana kita interview pasti interaktif online gitu kemudian untuk training nah ini yang menarik kalau training ini ketika kita banyak sekali tools itu yang bisa kita pakai gamification misal kita bisa training mengevaluasi sambil bermain games itu kita pakai nah kemudian bagaimana kita bisa menggunakan apa online itu saya ini karena tim saya yang baru nemukan kemarin saya lupa namanya bagaimana ketika dia modelnya kayak zoom begitu ya tapi tapi ada avatar yang bergerak boneka-boneka bergerak-berak kalau bicara dengan si A dia harus ke si A bicara dengan si B dia harus ke B ini untuk menghilangkan rasa jenuh ketika orang online itu yang kami lakukan nah terus kemudian untuk nah disana ketika mereka evaluasi menggunakan gamification based on web Bu dan Mas Aldi itu datanya ter-record sehingga kami tinggal ekspor jadi itu data karena kita mengembangkan orang itu ketika tidak ada data pencapaian sampai dimana teknikalnya sampai dimana software sampai dimana itu kita gak akan bisa bergerak dengan leluasa dan tepat sasaran itu kita buat nah kemudian sisi kita sekarang lebih mudah itu untuk membuat report human capital dari mulai kegiatan yang kita lakukan itu dengan dashboard kita pakai web yang memang masih free ya karena kita masih uji coba terus sampai nanti memang kita yakin baru kita beri yang premium begitu kita pakai yang free bagaimana kita menghadirkan teman-teman itu bisa melihat pencapaiannya secara online terus kita juga teman-teman itu ketika akan mungkin dulu kenal dengan namanya apa namanya knowledge management KM Bu ya nah itu kita kita sekarang lebih apa namanya langsung kepada user atau pengguna bagaimana mereka bisa belajar mandi dan sebagainya memang ini masih dalam tahap pengembangan tapi kami serius sejak 2020 pertengahan kemarin untuk membuat ini menjadi karena kalau gak ada yang begini kita juga di HC itu stuck jenuh ini bahaya gitu kalau sudah HC nya stuck atau jenuh apalagi human capital itu orang yang biasanya punya pengaruh secara mindset ini bisa mempengaruhi ke karyawan yang lain gitu jadi itu itu beberapa teromposan yang kami ambil di human capital Bu Novi dan Mas Aldi ya ya oke oke Bu Novi dari apa yang sudah disampaikan sangat gamblang oleh Mas Rido ini kemudian tentu bagi perusahaan bukan secara sederhana persiapan-persiapan apa sih yang paling basic gitu yang tidak yang mungkin belum secanggih hidup prima gitu seperti apa Bu Novi jadi untuk para pengelola HR gitu dan mungkin gini ada di beberapa perusahaan gitu mungkin yang skalanya belum terlalu besar nah HR tuh masih bisa jadi dirangkap sama owner gitu ya tapi itu kan gitu ya karena da'ata orang kepercayaan owner karena biasanya dulu tuh kenapa begitu karena urusan gaji kan gitu ya jadi ini gaji sesuatu yang sifatnya konfidensial jadi harus orang yang bisa dipegang gitu ini mau mindah orang kesana kesini gitu ya kalau misalnya gak dipercaya gitu kalau kita gak dipercaya bisa jadi rame karena issue-nya macam-macam bisa keluar gitu bahkan sekarang kalau kita lihat beberapa pejabat misalnya di apa namanya di BUMN dan sebagainya gitu itu kita masih ngeliat bahwa orang-orang yang kepala bagian SDM gitu atau kepala divisi SD itu adalah orang-orang yang sangat deket relasinya dengan direksi gitu ya jadi mereka adalah orang-orang yang paling gak secara-cara berpikirnya itu sudah sama gitu ya cara berpikirnya sama tahu kira-kira polisenya sama dan mereka bisa kalau saya mengatakan bahasanya mungkin berpihak-berpihak tapi artinya bisa mewakili manajemen untuk tadi itu menyampaikan pesan dari manajemen atau menerjemahkan pesan itu ke bawah seperti itu nah itu itu dulu gitu Mas Aldi jadi kita harus nyari orang yang seperti itu gitu loh dan kalau pastikan kalau sekarang teman-teman yang sudah ada di posisi itu bisa bisa menjadi bisa memerankan peran fungsi tersebut gitu artinya menjadi orang yang dipercaya orang yang bisa mentransfer apa namanya organisasi atau perusahaan ini mau kemana gitu ya jadi harus punya cara berpikir yang kesana gitu jadi apa namanya bisnis akumennya gitu ya kesadaran terhadap bisnis pemahaman terhadap bisnisnya itu harus ada artinya gini kalau kita orang apa namanya sebagai pengelola HR mungkin yang dipikir jangan hanya urusan karyawan gitu ya tetapi bagaimana karyawan ini apa namanya sebagai capital gitu ya mereka ini bisa dioptimalkan gitu ya bisa berkontribusi secara optimal sesuai dengan yang diharapkan gitu jadi diharapkan ini pasti bisnis gitu ya bisnis berkembang pasti mereka juga berkembang nah mungkin itu tadi jadi harus cari orang itu seperti itu dan kalau sudah anda di posisi itu maka pastikan bahwa kita bisa punya mindset yang seperti itu gitu ya itu yang pertama sekali gitu ya jadi persiapannya harus seperti itu lalu yang kedua tadi dengan segala macam mungkin karena tadi ini kalau kita misalnya level 1 sampai 5 Indoprimah ini sudah 4 mau ke 5 gitu ya sekarang kita mungkin masih di 2 gitu 2 atau masih di 3 seperti itu untuk menyemangati yang masih di 2 dan 3 ini gitu ya untuk menyemangati yang masih di 2 dan 3 ini maka tadi itu setelah punya mindset yang tersebut kita pahami dulu nih apa namanya kondisi bisnis kita gitu ya jadi tadi itu yang sederhana adalah kita harus bisa mapping dulu gitu ya yang pertama itu harus bisa mapping mapping artinya apa mapping itu terhadap kompetensi-kompetensi yang ada di sana di karyawan apa namanya ya itu dari atas dulu ya kepala departemennya ke supervisor kemudian baru ke bawahnya karena dengan mapping ini kita akan tahu sebenarnya sudah seberapa gitu berapa banyak gapnya yang harus dipenuhi untuk kita bisa bisa sesuai dengan tujuan perusahaan ya 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 berapa banyak orang selain tadi itu juga adalah apa ya selain gap kompetensinya apa saja juga berapa banyak jumlahnya nah kita nyari resource di dalam ini ada enggak gitu loh nah kalau misalnya kita nyari resource ini di dalam enggak ada ya akan apa namanya kita harus cari dari luar gitu harusnya istilahnya kita itu buy gitu ya kalau kita develop dari dalam enggak ada gitu ya ya kita harus buy hire gitu ya 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 kita apa namanya dapetin dari luar seperti itu jadi yang pertama itu tadi supaya kita kemudian bisa tahu bisa apa namanya menjembatani itu tadi karena kita harus cari orang-orang yang demikian dan itu tadi bahwa ada beberapa perusahaan yang mungkin juga sudah terlalu banyak orang-orang konvensional apa namanya generasi-generasi konvensional yang ada di dalamnya ini tadi bisa jadi kendala karena kayak sekarang itu tadi kebutuhan-kebutuhannya itu sudah seperti itu jadi pikirnya harus gimana sih ngolah data gitu data personalnya yang orang katakan mulai 100 200 500 ribu dan sebagainya itu menjadi lebih apa namanya dijalankan lebih efisien termasuk di tadi misalnya orang absen dari awal sampai kemudian urusan gaji gitu sebenarnya kalau orang 1700 itu berapa orang yang paling dua atau tiga ya tiga orang tiga orang yang urus itu coba kalau misalnya pakai manual gitu kan bisa satu kompi itu jadi apa namanya harus ngitung plus min kayak gitu tadi dari urusan data gitu ya lalu kemudian kalau urusan rekrutmen dan sebagainya kita juga harus mencari cara-cara baru bagaimana agar tadi itu proses yang yang efisien yang tepat yang kita bisa jalankan seperti apa bahkan sekarang kalau misalnya ini kita bisa lihat bahwa orang HR itu salah satu juga harus pinter IT ya IT-nya itu maksudnya saya juga punya tim yang basically orang IS orang betul gitu langsung di bawah saya langsung betul untuk bisa membantu kita menyusun algoritma dasar sehingga nanti teman-teman di IS itu sudah sangat commonize dengan algoritma dasar itu mereka tinggal jalan karena kalau kita silahkan ke IS saja tanpa kita ada orang yang menjembatani itu sulitnya minta ampun betul banyak lag ya nantinya betul jadi tadi tuh salah satu kompetensi dasarnya karena kalau kita bicara ini pengelolaan yang apa namanya yang lebih agile yang efektif efisien yang 4.0 tadi itu harus arahnya ke sana jadi sudah lebih ke efisiensi termasuk nanti kalau sudah punya data data kita ini akan bunyinya banyak sekali jadi harus menganalisa data seperti itu harus punya menjadi keahlian dari teman-teman dari pengelola HR yang berikutnya saya masih mencoba merangkumkan ini secara lebih konferensif yang mendengarkan kita ini mungkin saja perusahaannya masih konvensional masih levelnya perusahaan keluarga segala macam mungkin saya bisa membayangkan yang ada di benak mereka mendengarkan kita ini kemudian apakah memang wajib diselaraskan kalau Indoprima tadi bahasanya Mas Rido dipaksa oleh kondisi ini untuk mengadop apa namanya HR dengan 4.0 gitu ya industri yang 4.0 bagaimana dengan apakah ini memang sebuah keharusan untuk menggantikan yang konvensional karena bahasa penyelarasan ini seperti apa Bunofi jadi penyelarasan ini sebenarnya disesuaikan dengan kondisi tetap disesuaikan dengan kondisi kita gak mungkin loncat seperti Indoprima kalau kita gak lewat di tahap yang lebih atas sebelumnya tetapi bahwa dengan kondisi seperti sekarang gitu ya kita mungkin juga harus pelan-pelan meninggalkan paradigma lamanya yang lama yang lama itu misalnya kita bicara tentang training sampai sekarang kita kenalnya kan training itu kan sebenarnya hanya orang dikasih dikirimkan ke ikut acara ke lembaga pelatihan untuk kemudian dilatih itu selesai gitu kan tetapi sekarang konsepnya kan bukan hanya training bukan seperti itu lebih kepengembangan jadi bagaimana sih untuk meningkatkan kompetensi itu bukan hanya melalui pelatihan tok kayak gitu tetapi melalui misalnya job enrichment pengenangan pekerjaan kemudian job enlargement apa namanya perluasan jadi dia bisa dimutasi di tempat lain gitu atau ditambahkan apa namanya tugas-tugas yang kemudian akan menambah kedalaman dia dalam melakukan pekerjaan itu misalnya kaitannya dengan apakah sudah achieve atau belum gitu ya tadi yang KPI dan sebagainya yang balance score card tadi nah itu tadi juga seperti itu karena di dalam proses yang tadi itu apakah ada evaluasi quarterly kemudian semesteran dan sebagainya itu ada evaluasi saya yakin pasti ada evaluasi bulanan dan evaluasi bulannya yang dilakukan oleh para atasan itu adalah proses untuk juga pengembangan gitu karena diberikan feedback apa yang sudah baik mana yang harus ditingkatkan seperti itu jadi pengembangan itu lebih luas mas mas apa namanya nah apa ya konsep-konsep seperti ini yang mungkin harus mulai apa namanya harus mulai dikuasai atau harus berubah gitu mas karena kalau enggak ya nanti kita ini apa ya tolah-tolah jadi makin tertinggal gitu ya mas Ridu mau menambahkan mungkin dengan pertanyaan yang sama ke Bu Navi tadi jadi sebenarnya kalau dari pertanyaan mas Aldi tadi apakah harus menurut saya harus harus ya di level manapun perusahaan itu ya harus ya harus karena kita berkaca dari beberapa perusahaan besar yang mungkin akhirnya collapse karena tidak mencoba ya karena ada yang dari egonya memang ada yang dari kepercayaan diri yang begitu tinggi dan sebagainya kalau menurut saya harus meskipun kita sekarang berada di perusahaan level 1 atau 2 gitu yang paling fundamental kalau menurut saya adalah culture itu sendiri bagaimana kita merubah mindset bahwa eh kita ini bergaul dengan tentu milenial kamu harus tahu bagaimana cara tarik ulur teman-teman milenial ini karena potensi mereka ketika mereka bekerja dengan nyaman mas Aldi dan Bu Novi itu luar biasa effortnya luar biasa jadi tanpa kita tanpa kita minta lembur pun kalau mereka harus ingin menyelesaikan permasalahan mereka yang tugas mereka yang belum mereka selesaikan karena sudah deadline gitu pak saya bisa minta lembur saya lembur saya akan kerjakan begini-begini nah itu butuh apa namanya suasana yang menyenangkan makanya ketika apa namanya kita harus itu dulu yang pertama fundamental bikin tim kita milenial ini engage dulu dalam dengan perusahaan terutama dengan leadernya nah kemudian setelah itu baru nih planningnya sudah disusun itu akan kemana dijagain betul saya tuh belajar banyak di Indoprima itu masalah demanding and control bagaimana kita dulu saya kalau sama tim saya itu belum bekerja itu tegasnya kurang tegasnya kurang kalau sekarang gitu karena pembelajaran yang luar biasa dari di Indoprima begitu bahwa kalau demanding ada control dong demanding ada control begitu kita demand mana jadi siang apa pagi saya minta sore itu seringkali tanya udah sampai mana nah dan mereka kami biasakan itu untuk horinsu namanya hokoku renraku dan saudan itu aktivitas untuk pelaporan kita everyday keatasan bisa satu kali dalam satu hari baik pagi siang atau sore pilih mau yang mana melaporkan apa saja yang kita lakukan sudah sampai mana dan biasanya kita melakukan apa that's it tidak semua harus dilaporkan cukup dipilih yang mana yang urgent menurut mereka gitu sehingga nanti bisa mulai belajar mengenai helicopter view atasan nah setelah itu kita dapat mas Aldi dan Bonofi kita baru bisa meminta mereka untuk bisa explore lebih jauh terkait dengan bagaimana menyelaraskan apa namanya konvensional dengan 4 point luar biasa memang ketika kita contoh kemarin ketika saya bilang tim saya 3 minggu yang lalu eh eh 3 minggu sorry 2 bulan yang lalu tolong dong ATS guys kalian cari ATS itu kayak gimana sih saya dapat mindset ini ketika saya mendengarkan radio di mobil tolong dong kalian cari ATS itu apa sih saya gampang sih tapi tolong kalian bedah itu tim saya yang baru bekerja 6 bulan itu langsung clear apa namanya mencoba mencari tahu apa itu ATS bagaimana penggunaannya seperti apa pengembangannya gitu jadi ketika dan ketika itu saya bilang 3 hari lagi presentasi ya nah kayak gitu-gitu loh maksud saya jadi mereka dengan teknologi itu begitu cepat kita yang di level ini gitu dengan usia sekian di era yang berbeda gitu kok bisa nemu ya gitu kok bisa nemu ya gitu kayak gitu-gitu dan sekarang sedang berjalan bagaimana mereka Pak tapi kekurangannya begini loh yang perusahaan di tempat teman saya itu udah menjalankan ATS dia masih kurang disini-sini loh ayo pelajari ya kayak gitu-gitu jadi ketika kita bisa mengoptimalkan mereka mulai dengan ya apalagi di komentar tadi yang menarik dari Bu Novi adalah bagaimana menyelesaikan komitmen owner dan jajaran direksi itu dengan human capital ini luar biasa sulitnya oke itu kalau bisa komitmen saya kepengen kalau saya jadi owner gitu karena saya juga dari orang SDM betul-betul ini aset tolong jagain dong jagain ini aset karena karena orang-orang inilah yang bekerja untuk kita sehingga mereka bisa menghasilkan apa yang kita mau gitu kalau orang ini nggak dijaga karena saking kita punya apa namanya kepercayaan diri yang tinggi sebagai perusahaan atau ego yang tinggi sebagai eksekutif mana ini akan menjadi pemberang tersendiri tinggal tunggu waktu nah itu yang yang saya katakan bahwa komitmen ini akan menjadi luar biasa tolong dong jadi 4.0 kalau itu dipegang tanpa adanya kebijakan-kebijakan yang sering berubah-rubah nah ini akan kelihatan hasilnya ketika direview dari month by month dari bulan ke bulan oke baik menarik ya nanti kita akan karena ini ada curhatan Pak Jamal juga ya nanti semuanya di handle order ada Pak Jamal ada Pak Bambang cuma dua yang yang berani bertanya yang lain-lain mungkin ngumpet duluan tapi kita ke iklan dulu sebelum kita lanjutkan kembali Pak Jamal dan Pak Bambang terima kasih sudah berkenan mampir di dialog pagi hari ini kalau Pak Jamal ini curhat ini kayaknya bagaimana kalau perusahaan tidak punya bahkan HR konvensional sekalipun itu gak ada semuanya di handle oleh ownernya nah apa untuk rugi perusahaan seperti ini itu kata Pak Jamal kemudian Pak Bambang apa sih yang harus dipersiapkan perusahaan untuk bisa mengikuti perkembangan agar tidak terlalu tertinggal berdoa lebih banyak barangkali Pak silahkan saya ke Mas Rido dulu Pak dirangkum saja Pak Jamal dan Pak Bambang ini kan intinya perlu penguatan gitu ya perlu penguatan batin jangan-jangan mereka berdoa ini jangan-jangan owner itu Pak Bambang Pak Jamal sendiri ini bisa jadi Pak Jamal maaf kalau memang benar seperti itu inilah saat yang tepat untuk Bapak membuka horizon pemikirannya silahkan Mas Rido ya buat Pak Jamal dan Pak Bambang jadi kalau saya melihat kita di di bawah owner langsung ya ataupun lebih kerennya adalah owner ini pegang semua karena saya juga punya pernah pengalaman praktis seperti ini mungkin saya bisa sedikit share jadi owner yang akan lebih banyak ikut di operasional tidak pada tata strategiknya yang dia pantau maka ini akan membuat kita-kita yang di level manajerial terlebih yang di bawah begitu ya itu akan malu-malu kucing untuk bergerak itu bahasa alu saya lah malu-malu kucing kalau mau difulgarkan ya takut untuk bergerak padahal kita punya jadi buat apa sih Anda hire kami itu pasti untuk mengeksplorasi ide-ide yang ada di kami untuk kemudian diimplementasikan apakah sesuai atau tidak dengan apa namanya kita punya keinginan owner punya keinginan begitu jadi kalau owner lebih banyak di operasional kemudian sampai dalam tataan pengaturan teknis gitu ini akan mempersulit buat pengalaman saya ya Mas Aldi itu akan mempersulit kita untuk growth gitu karena ini lebih juga kepada trust bagaimana owner itu bisa trust dengan karyawan untuk bisa memanis usahanya gitu jadi kita-kita saja yang tidak dipercaya ini akan membuat kita menjadi tidak nyaman buat bekerja gitu tapi kalau kita diberi kepercayaan lebih kemudian owner fokus ke strategic dan kontrolnya ini akan membuat apa namanya ini akan membuat kita menjadi lebih paham terhadap culture perusahaan untuk kemudian kita develop apa yang menjadi ide-ide segar kita gitu nah kalau terkait dengan Pak Bambang tadi mengenai apa yang harus dipersiapkan gitu untuk tidak tertinggal dengan perkembangan yang ada yang pertama open-minded buka pikiran kita bahwa kita akan melakukan apa itu dimana kapan dan siapa orangnya yang akan melakukan gitu jadi kebanyakan kita menutup diri kita karena kita merasa bahwa kita bisa dengan ide-ide kita sendiri begitu gitu kemudian pada saat kita mulai open-mind bisa melihat kita akan melakukan kita akan karena paling seneng saya itu apa kita ngapain sih selalu mempertahankan originalitas gitu padahal teknik yang paling saya senangi kalau menurut saya adalah teknik copy paste kemudian kita modify dan lihat apakah dia adapted dengan tempat kita cukup itu saja karena teknik copy paste ini itu bahasa mudahnya itu orang sudah berhasil kemudian kita copy gitu loh kalau cocok kita pakai enggak kita pakai yang lain gitu asalkan kita mau untuk copy paste dan jujur dengan diri kita sendiri bahwa kita butuh dengan cara ini gitu yang masalah kita apakah kita akan menjadi pionir apa tidak gitu ya itu merupakan keunggulan tersendiri kalau pengen jadi pionir itu bagus tapi ketika kita melihat bahwa orang lain lebih bagus silahkan kita bisa untuk mengeksplorasi ini kita copy paste kalau kita belum punya SDM kita cari yang sesuai dengan seperti ini dan tolong hargailah mereka punya kapabilitas artinya kalau mau hair orang ya seperti Bu Novi bilang tadi jadi ada harga ada rupa gitu jadi kalau pengen cari begitu jangan waduh bisa enggak ya kita hargain dia sekian gitu itu menurut saya enggak oke itu yang persiapan yang paling fundamental karena setelah kita dapatkan mas Aldi dan Bu Novi itu kita bisa kemana-mana saja bisa kemana-mana saja jadi nah tadi open minded kemudian cari orang yang tepat untuk menjadi partner atau menjadi team member kita gitu ya terus kemudian bikin culture demanding dan kontrol gitu kalau boleh dilengkapi dengan mindset PDCA jadi planning do check dan action gitu jadi bagaimana kita selalu mengkontrol apa yang kita sudah ingin strategikan karena yang menjadi kelemahan kita kebanyakan kalau saya melihat juga dari teman-teman saya di perusahaan-perusahaan lain gitu itu menganggap bahwa strategi itu dibuat hanya untuk menjadi strategi saja gitu bukan untuk menjadi apa namanya bukan untuk menjadi strategi yang akan dijalankan bareng-bareng gitu strategi dan strategi gitu karena kalau bikin struktur saja itu base on-nya strategi jadi gak bisa hanya taruh kotak-kotaknya selesai gitu gak bisa sampai seperti itu mas Aldi oke gue nanti sekarang oke jadi kalau tadi semuanya masih di handle oleh owner ini oleh Pak Jamal sebenarnya kalau saya katakan ya itu gak akan bertahan lama gak akan bertahan lama itu artinya owner pun gak akan kuat meng handle itu sendiri gitu karena sebenarnya kalau kita apalagi kalau misalnya gak usah karyawan sedikit gitu karyawan seratus aja gitu ya dimana kita sebenarnya disana sudah ada fungsi-fungsi gitu kan nah itu tadi kan sebenarnya memang masih ada yang seperti saya ceritakan sebelumnya gitu kalau kurusan SDM keuangan itu pasti yang owner dan keluarganya seperti itu tapi sebenarnya kalau kita bicara di dalam apa namanya manajemen gitu ya kalau kita mau bicara kalau kita ibaratkan itu segitiga gitu yang bagian bawah ini ini adalah apa namanya ranah-ranah yang sifatnya operasional yang menengah itu yang tactical gitu kemudian yang atas ini yang strategi atau kebijakan gitu jadi kita kalau misalnya ini kita mau kita mau owner ini pasti punya apa namanya keterbatasan gitu jadi mungkin dia akan jalani strategi tactical dan operasional gitu kalau gak seperti itu gak bisa ngontrol gitu kan gitu kan dia orang yang ngerjakan kemudian dia ini pasti di tengah-tengah apa namanya rutinitas sehari-hari yang mungkin muncul problem-problem itu gak mungkin dia akan bisa apa namanya monitor dengan baik apakah ini sudah jalan atau belum fokusnya juga akan beda gitu ya jadi kacamata pandangnya juga pasti akan horizonnya melihatnya gak bisa helikopter view seperti itu gitu jadi rasanya ya ya ditunggu kalau misalnya owner-nya ini kapan dia akan merasakan bahwa ini gak mungkin dia lakukan semuanya atau owner-nya ditunggu di perapatan ya tidak omong-omongan apa enaknya gitu seperti itu gitu ya jadi ya terus ya perlu pendekatan lah gitu ya terus diajak dengerin inilah solusi SDM seperti itu terus kemudian juga sama dengan tadi pertanyaan yang kedua dari selain Pak Jamal tadi Pak siapa Pak Bambang Bumbang mengikuti perkembangan ya persiapanannya seperti apa ini lebih mendasar ini kalau Pak Bambang ini mungkin sudah mulai kepingin ikut tapi masih belum tahu harus dimulai dari seperti apa gitu sebenarnya gini ya pertemuan acara kita setiap selasa pagi ini kan bincang-bincang SDM yang kalau didengarkan kita lama-lama akan nemu benang merah ini setiap selasa kita bicaranya begini gitu jadi saya saya yakin sih sebenarnya kalau yang setiap selasa mengikuti ini gitu ya mengikuti bincang-bincang kita ini mereka pasti akan dapat insight oh begini ya gitu ya karena itu tadi bisa jadi apalagi kalau situasi pandemi kita sulit ketemu orang terus kemudian kalau dulu saya itu benchmark gitu saya bisa datang ke perusahaan perusahaan lain kemudian saya cerita saya dapat cerita bagaimana itu diimplementasikan kemudian itu bagaimana bisa dijalankan di tempat saya itu saya lakukan tapi kalau sekarang mungkin Pak Bambang ini juga nggak mungkin kan ini tadi terus banyak sekali webinar-webinar webinar-webinar webinar yang tentang pengelolaan SDM ya Pak gitu ya karena mungkin karena ini juga temanya SDM Pak Bambang mungkin bisa ngikuti cerita-cerita atau inspirasi-inspirasi di tempat yang lain tapi memang sebenarnya yang dibutuhkan itu keberanian kok keberanian mulai gitu keberanian untuk memulai ya jadi itu apa namanya tepat kalau misalnya kadang memang strategi hanya pandang sampai strategi karena yang susah itu mengeksekusi gitu loh ya betul betul mengoperasionalisasikannya dan kemudian mengeksekusi sampai ada apa namanya buku bahkan ada konsultan yang mereka punya jasa ya excellent apa namanya execution jadi bagaimana sih mengeksekusi yang baik seperti itu karena tadi itu supaya kemudian dari yang strategi ini kemudian bagaimana bisa dijalankan dioperasionalkan sampai ke bawah dan kemudian bisa dimonitor ya oke tapi yang setidaknya untuk Pak Jaman dan Pak Bambang keberanian untuk bertanya ini menjadi satu apa namanya credit point lah ya artinya kan dengan begitu kemudian Pak Jamal dan Pak Bambang punya insight yang baru itu artinya kan sebenarnya kalau saya bilang ini mohon maaf pantatnya udah mulai panas gitu panas ya gak tau kalau dia berdiri berdiri terus pantatnya dikipasi dulu dingin duduk lagi ya gak tau loh saya ya kan duduk rasa iyo kok ini ya gitu kok susah ini harus mulai apa harus mulai apa betul oke baik ya saya ingin closing statement namun dari Mas Ridu juga semua pasti ada resikonya begitu ya termasuk menyelaraskan tadi itu ya 4.0 dengan yang konvensional ini kan ada resikonya bagaimana meminimalkan resiko ini ini bukan hanya yang ada di Indopriman tapi mungkin ini insight Anda untuk menutup diskusi kita bagaimana supaya kita supaya sahabat-sahabat Merkuri juga menjadi lebih paham oh iya ternyata masih terkontrol kok kalau ataupun ini ada resiko masih terkontrol yang pertama kalau menurut saya tadi sudah saya jabarkan lihatlah bahwa kita bekerja dengan milenial adaptasikan dengan mereka bahwa mereka lah adalah yang menjadi company booster kita gitu itu yang pertama kemudian yang kedua adalah open mind bahwa ketertinggalan itu harus melihat kompetitor sampai dimana mereka berkembang mereka growth ya kita berusaha untuk meng-copy-paste apa yang menjadi key sukses mereka oke ya terus yang ketiga bisa kita sudah itu jalankan strategi gitu ya dengan cara PDCA ya jadi tolong dikontrol dan cek setiap waktu itu mungkin dari saya oke itu closing statement Anda ya oke sekarang saya ke Bu Novi meminimalkan resiko sebenarnya tidak ada menurut saya gini ketika kita mau mengambil strategi maka kita sebenarnya juga sudah mulai memikirkan kira-kira mitigasinya harus seperti apa gitu ya mitigasinya seperti apa oke mitigasinya seperti apa gitu jadi tolong di-list dulu kira-kira strategi apa yang kira akan diambil kemudian kira-kira dengan strategi seperti ini kurang lebih implementasinya seperti apa nah kita list ini tadi langkah-langkah kemungkinan resiko yang muncul itu seperti apa kemudian di-mitigasi dari situ kita akan bisa melihat kira-kira mana yang menjadi resiko paling besar gitu kemudian menengah dan kemudian sedang nah dari ini kemudian kita bandingkan dengan tadi itu apa namanya apa ya istilah mana yang mendesak yang harus diimplementasikan di tempat kita gitu jadi kita bandingkan mana antara yang apa namanya harus urgent harus dilakukan gitu dan penting esensial untuk bisnis kita dipadukan dengan tadi itu resikonya sehingga dengan demikian apa namanya apa yang kita lakukan itu juga apa ya kita sudah bisa bayangkan kedepannya akan seperti apa itu mungkin bukan hanya di SDM ya di tempat yang lain di tempat yang lain di strategi-strategi yang lain juga seperti itu jadi mana yang esensial untuk kita dan harus kita jalankan itu kita list kemudian kita mitigasi resikonya resikonya yang rendah atau sedang gitu yang kemudian punya impact besar terhadap outputnya itu tadi maka itu yang kita jalankan ya oke selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih